Dalam setiap minggunya, rumah sakit Dr. Subandi Jembar menerima 5 penggemar game PUBG untuk menjalani perawatan yang lebih intensif. Mereka yang kecanduan game PUBG ini adalah remaja dan anak-anak usia sekolah. Mayoritas penggemar PUBG ini mengalami gangguan perilaku. Sedangkan menurut Dr. F.V. Justina, Seater Rumah Sakit Dr. Subandi Jembar, Perubahan perilaku game PUBG ini diantaranya ingin menjadi tokoh dalam game hingga tidak jarang sering melakukan kekerasan terhadap orang lain seperti adik, kakak, serta keluarga lainnya. Yang sampai parah yang harus rawat inap juga ada. Jadi kalau yang sudah seperti itu ya kita rawat seperti pada gangguan jiwa berat lainnya sehingga kalau sudah kayak begitu kan dia sudah mengganggu lingkungan, mengganggu, membahayakan diri sendiri juga. Nah itu biasanya kita rawat dan kemudian ya kita obati seperti apa, gangguan-gangguan jiwa pada umumnya. Harus ada aturan yang jelas, harus ada disiplin yang jelas, jam berapa dia main, jam berapa dia tidak boleh dan artinya kalau dia melanggar harus ada hukuman. Selanjutnya, FB juga mengaku sempat merawat inapkan korban game PUBG ini karena gangguan jiwa yang dialaminya cukup berat. Mereka akan marah besar jika memegang HP Android dalam beberapa detik saja. Kecanduan tersebut sama persis layaknya kecanduan obat-obatan terlarang. Mayoritas pasien gangguan perilaku ini berusia remaja serta anak-anak usia sekolah. Tidak menutup kemungkinan jika terus dibiarkan, penggemar game PUBG ini akan melakukan tindakan kriminal. Dari Jumper DKAJ Jumper 1 TV melaporkan.